Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Enigma CPNS solusi soal-soal CPNS kali ini Enigma CPNS akan membahas file report atau laporan lapangan bocoran soal SKB kebidanan tahun 2020 hari kedua wajib tonton sampai selesai supaya lulus SKB dan jadi PNS ini ada FR FR bidan untuk semua teman-temanku di grup ini berikut FR yang kuingat hari ini formasiku bidan pertama jika anak pernah mengalami riwayat kejang imunisasi apa yang tidak boleh diberi kemudian jika anak umur 2 bulan sedang diare suhu tinggi imunisasi apa yang boleh diberi kemudian undang-undang tentang SJSN nomor berapa kepanjangan JKN menghitung usia kehamilan ibu datang tangan 10 Februari HPHT 10 Desember tahun lalu berapa usia kehamilan ibu sekarang kemudian setelah kita periksa janin kedua pada saat kala 3 apa yang kita lakukan ibu dengan CA mamai alkon apa yang boleh tentang pos bindu PTM bidan meminta kadar untuk mendata cakupan WUS di wilayah kerjanya termasuk sebagai apakah bidan tersebut kemudian ada soal tentang KBI misi KMNK ini misi KMNK selalu keluar ya pokoknya visi misi KMNK harus benar-benar hafal oke di FR sebelumnya juga visi misi KMNK selalu keluar kemudian revitalisasi Puskesmas contoh program generi KMNK tentang ambulan desa bayi 2 minggu lidah berwarna putih apa tindakan awal bidan kemudian kesehatan nasional diatur dalam titik-titik maaf teman-teman baru segitu yang ku ingat semangat ya teman-teman teman-teman pasti bisa cayu kemudian ada FR lagi dari teman kita yang lain RB dan RPJM 2015 2019 revitalisasi Puskesmas dengan apa SDGs program sanitasi dan air bersih undang-undang kesehatan tentang hak orang lain pasal berapa dasar hukum jam kes pasutri yang numpang lahir tapi tidak memperdulikan kesehatan ibu termasuk apa isu moral atau apa dinas di ruangan mau SC terdapat nama sama apa yang kita lakukan hari cuci tangan tanggal berapa ini selalu keluar nih hari cuci tangan SDGs juga selalu keluar undang-undang kesehatan jam kes HTM HKN SDGs SDGs lagi dampak dari RPJM yang diharapkan RPJM selalu keluar meja 5 pos Yandu kemudian ada soal pemeriksaan tumbuh kembang dengan indikator ada DDST dan KPSP konseling fungsi komunikasi verbal ASI ibu menyusui dan memperhatikan anaknya itu termasuk apa dengan penanggulangan narkoba ini penanggulangan narkoba juga selalu keluar ya yang napsa napsa itu apa yang kita lakukan kalau ada pasien datang gak sadar tas indikasi narkotik ini yang narkotik narkotik selalu keluar PBI itu siapa kaum miskin imunisasi yang panas apa anak usia sekian waktu imunisasinya apa kontra imunisasi TT TT cuy endometriosis yang kemarin kita bahas setengah malam cerdik nah ini cerdik selalu keluar nih Prem monofus virus CA serpik hormon yang mengeruhi asam pagina saat opulasi apa penanganan aspiksi langkah high cup bayi merintih kemudian kulit biru nah di 100 FV lakukan apa pilihan pilihan kompresi oksigen fenoparbital kemudian ada FR dari teman kita yang lain diagnosa atonia penata laksanaan atonia syarat MGSO4 tindakan segera untuk menangani eklamasi MGSO4 apa rucuk menghitung his setiap berapa lama dikatakan panggul sempit tapi ukuran panggul dalam kokosikis gimana sepinanya gimana PC Kemenkes selalu keluar SKN selalu keluar Prinsipus Kesma selalu keluar SDG satu soal kemudian kepanjangan JKN selalu keluar undang-undang WPJS selalu keluar asas fundamental SDG selalu keluar SKN juga selalu keluar oke oke sampai disini dulu FR kita kali ini pokoknya jangan belajar jauh-jauh dari FR yang telah beredar simak terus FR yang dibagikan animaj PNS supaya kalian belajarnya tidak melebar kita kembangkan saja dari FR yang sudah ada jangan lupa subscribe agar kamu tidak ketinggalin info subscribe tekan tombol merah ini dan tekan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan info semoga kalian lulus SKB dan diterima jadi PNS amin akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati